Intro Semoga Tuhan Guru diberikan keberkahan, amin, double amin Bolehkah kita menjamak sholat ketika melakukan operasi Syarat jama kosor 89 km Dari Pekanbaru ke Medan 600 km Pekanbaru ke Medan 600 km Kalau tak percaya ukur sendiri Itu maka saya jama kosor tadi Asar dua rakaan Tapi boleh jama tidak pakai kosor Hadis riwayat Abdullah bin Abbas Hajat sangat tinggi Bapak dokter spesialis Operasi jam 11 Selesai jam 5 Jam 11 tadi operasi selesai jam 5 Zuhurnya kemana? Jamak takhir tidak pakai kosor Zuhur 4 rakaan Asar 4 rakaan Yang mengoperasi Tak bisa digantikan dokter lain Memang dia aja sendiri Banyak kabel-kabel dalam Kalau sampai digantikan dokter lain Bingung dia Salah sambung pula koslet Yang mengoperasi Yang mengoperasi Bagaimana dengan yang dioperasi Begitu juga Operasi tulang belakang Operasi kulit Jam berapa mulai operasinya? Jam 6 sore Sementara di Medan Maghrib jam 6.30 Selesai operasi Jam 10 malam Kemana maghribnya? Maghribnya tarik jam maktakhir Maghribnya 3 rakaat Insyaanya 4 rakaat Tapi jangan mempermudah-mudah Ini banyak Ini operasi tingkat tinggi Ini nikah pun main jama' juga Nikah Tak sholat zuhur Itu duduk di pelamin Kok tak sholat zuhur? Sayang makeup luntur Tak ada ruhsah Tetap sholat zuhur Tetap sholat Di setel Jam 12.30 Duduk di pelaminan Stop jam 5 Supaya zuhurnya tetap sholat Pada waktunya Dan asarnya tetap Tapi kalau operasi ini Memanglah Operasi ini lama Baik yang mengoperasi Maupun yang dioperasi Kenapa? Barurat tingkat tinggi Kita doakan anak-anak kita Jadi dokter insyaAllah Kenapa begitu? Dokter ini duitnya banyak Kerjanya tak berat Buka-bukaan mulut orang 5 juta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!